Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Akhirnya, satu kejutan baru untuk Muhyiddin Yassin Seperti yang tular baru-baru ini Berkaitan dengan nama menantu Muhyiddin Yassin Dan juga seorang peguam yang kita tahu Mereka sedang dicari oleh SPRM Akhirnya, saudara-saudara Kali ini disahkan oleh KPN Ataupun Ketua Polis Negara Kali ini bukan lagi tentang pencarian SPRM biasa Tapi kali ini disahkan Interpol Senarai Merah menantu Muhyiddin Dan peguam Saudara-saudara yang amat dihormati Dalam satu artikel dari Astro Awani Ketua Polis Negara Sahkan Interpol Senarai Merah menantu Muhyiddin Peguam Ketua Polis Negara Tansri Razaluddin Hussein Mengesahkan Menantu Tansri Muhyiddin Yassin Muhammad Adlan Berhan dan seorang peguam Mansur saat sudah Mansur saat sudah Disenaraikan Notis Merah Oleh Polis Antara Bangsa Atau Interpol Memetik laporan Bahwa Beliau akan balik Tetapi Sampaikan Interpol Sudah Mengenakan Notis Merah Belum balik-balik lagi Jadi disini sudah disahkan bahwa Mereka memang benar-benar Akan dicari Ataupun mereka sedang bersembunyi sekarang Nah itu semua menjadi persoalan Dalam artikel ini lagi SPRM mendakwa Mereka dikehendaki Berhubung projek Yang melibatkan Pendaftaran dan penyimpanan Maklumat biometrik Untuk pekerja asing Kedua-duanya dipercayai Melarikan diri Dari negara Pada Mei lalu Sedangkan artikel ini juga Sudah mengesahkan bahwa Kedua-duanya dipercayai Melarikan diri Awal bulan ini PDRM telah menerima Permohonan lisan Daripada SPRM Untuk mengenakan Notis Merah Berkaitan Kes melibatkan Menantu Kepada Muhyiddin Raza Rudin KPN berkata Pihaknya akan Bekerja sama dengan SPRM Berhubung bantuan Yang diperlukan Sinar Harian Sebelum ini melaporkan KDN Kementerian Dalam Negeri Akan melihat Sebarang bentuk bantuan Yang diperlukan SPRM Berhubung Kes Melibatkan Menantu Kepada bekas Perdana Menteri itu Saudara-saudara Ini satu lagi Isu yang Pasti mengejutkan Ramai Dan kejutan baru Untuk Muhyiddin Tontonan-tontonan Yang amat hormati Sekian saja kali ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Tontonan dan bapak Yang amat dihormati Ini satu lagi Keputusan Makam Yang Menggemparkan Pas Dan Perikatan Nasional Kenapa saya kata Menggemparkan Pas SPN Disebabkan ini Menyentuh Status Menteri Besar Kedah Kita juga tahu Mohon Sanusi Yang terlibat Dengan Namanya Terlibat dengan Skandal R.I.I. Isu Kecurian unsur Nadir Bumi Dan pada akhirnya Saudara-saudara Kita juga Mendengar Berkaitan dengan Berjaya Land Yang juga Dilibatkan Nama Sanusi Hari ini Saudara-saudara Dalam satu Artikel yang Saya lihat Dari Malaysia Kini Makam Lanjut Sekatan Sementara Vincentan Pada Sanusi Makam Tinggi Sya'alam Membenarkan Permohonan Ahli Perniagaan Vincentan Untuk Injungsi Ad Interim Terhadap MB Kedah Sanusi Makam Sivil Membuat Keputusan Pagi ini Apabila Ia menanggukkan Perbicaraan Yang Dijadwalkan Permohonan Injungsi Antara Pihak Ahli Perniagaan Plentif Dan Defendant Hadir Kepada 25 Oktober Sebelum ini Pada 17 Ogos Makamah Membenarkan Perintah Larangan Ex Parti Tan Hanya Plentif Hadir Semasa Perbicaraan Terhadap Sanusi Sehingga Hari ini Yang Dikaitkan Dengan Saman Fitna Ahli Pernegaan Terhadap Pemimpin Sanusi Hari ini Pada mulanya Ditetapkan Untuk Pasukan Undang-Undang Tan Dan Sanusi Untuk Membentangkan Hujahan Lisan Sama ada Injangsi Patut Dikenakan Sementara Menunggu Penyelesaian Tuntutan Makamah Ketika Dihubungi Pagi ini Peguam Bela Ahli Pernegaan Cuar Kialin Berkata Bahwa Pasukan Undang-Undang Sanusi Berhasrat Untuk Menentang Permohonan Injangsi Dan Memerlukan Lebih Masa Untuk Memfailkan Afidavid Dan Hujahan Bertulis Seperti Yang kita Tahu Juga Sebelum Ini Peguam Tan Mengeluarkan Surat Tuntutan Maaf Pemimpin Perikatan Nasional Itu Dan Pampasan RM RM200 Juta Persoalannya Pampasan RM200 Juta Orang Sekaya Manapun Ataupun Orang-orang Yang Kaya Di luar Sana Mungkin Kepimpinan Politik Siapa Sajalah Yang Kita Boleh Kata Kaya Raya Bagi Saya Jumlah RM200 Juta Ini Bukan Jumlah Yang Sedikit Jadi Adakah MB Geda Akan Membayar Pampasan RM200 Juta Ini Kepada Vincentan Ini Membabitkan Dalam artikel Ini Membabitkan Dakwaan Sanusi Mengenai Ketidakwajaran Antara Tan Dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari Berhubung Projek Pembersihan Sungai Klang Selepas MB Keda itu Didakwa Enggan Mematuhi Surat Undang Undang Tan Pengasas Kumpulan Berjaya itu Memfelkan Sawan Fitna itu Pada 8 Ogos Bagi saya Ini Satu Keputusan Buruk Untuk Sanusi Dan Mungkin Juga Kepada Kepimpinan Pas PM Jadi Adakah Di sini Sanusi Berisiko Untuk Ditangkap Untuk Ditahan Berkaitan Dengan Perkara Ini Semua Ini Menjadi Persoalan Tonton Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Saudara Saudara Yang Amat Dihormati Akhirnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Telah Membuat Satu Pengumuman Yang Dasyat Satu Pendedahan Baharu Yang Pasti Menakutkan Perikatan Nasional Rasanya Saudara-saudara Dalam Satu Artikel Dari Biharian.com Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jadi Kerajaan Yang Pikul Amanah Bukan Maki Hamun Orang Kata Anwar Datuk Seri Anwar Ibrahim Menegaskan Penyaluran Bantuan Oleh Kerajaan Kepada Rakyat Tidak Boleh Dilakukan Atas Nama Atau Lambang Mana-mana Parti Politik Sebaliknya Perdana Menteri Berkata Apapun Bentuk Bantuan Yang Akan Diberikan Kerajaan Kepada Rakyat Perlulah Disalurkan Menggunakan Hanya Nama Kerajaan Ada Berbangkit Tentang Bantuan Bantuan Kerajaan Kepada Rakyat Yang Menggunakan Lambang Parti Ini Tidak Boleh Digunakan Dan Yang Mengejutkan Disini Datuk Seri Anwar Ibrahim Membuat Satu Pendedahan Baharu Yang Mengejutkan Muhyiddin Yassin Hadi Awang Dan Juga Kepimpinan PN Menurut Artikel Ini Ini Telah Diamalkan Perikatan Nasional Dulu Dan Ada Juga Satu dua Isu Yang Berlaku Dalam Kerajaan Perpaduan Jadi Arahan Kita Amalan Ini Tidak Boleh Diteruskan Pembantuan Kerajaan Perlu Disalur Atas Nama Kerajaan Katanya Ketika Ditemui Selepas Menghadiri Kenduri Rakyat Di Dataran Taman Dahlia Pada Majlis Itu Beliau Menyempurnakan Bantuan Bakul Rahmah Kepada Sepuluh Penduduk Di Taman Dahlia Dalam Pada Itu PM Mengingatkan Semua Pihak Supaya Mematuhi Etika Berkempen Ditetapkan SPR Susulan Penganjuran Dua Pilihan Raya Kecil Membabitkan Parlimen Pulai Dan Dun Simpang Jeram Di Johor Etika Kempen Dan Penyaluran Bantuan Kerajaan Kita Pastikan Saya Dabing Cang Dengan Menteri Besar Datuk On Hafiz Gazi Supaya Pastikan Tidak Ada Pelanggaran Kita Hormat Peraturan Yang Ditetapkan SPR Esok Akan Berlangsung Penamaan Calon Bagi PRK Parlimen Pulai Dan Dun Simpang Jeram Dengan Tarik Pengundian Awal Pada 5 September Dan Pengundian Pada 9 September Bercakap Tentang Dua Pilihan Raya Yaitu PRK Di Parlimen Pulai Dan Juga Di Bun Simpang Jeram Dua Kerusi Ini Dikabarkan Berat Kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional Untuk Menang Seperti Yang Kita Tahu Di Johor Adalah Kubu Kuat Barisan Nasional Manakala Parlimen Pulai Pula Ada Juga Kata PH Yang Akan Menang Tapi Tidak Dinafikan Ada Juga Kata PN Boleh Menang Jadi Menurut Anda Sedara-sedara Dua Pilihan Raya Ini Adakah PH Yang Menang Ataupun Perikatan Nasional Ataupun PH BN Sedara-sedara Artikel Ini Pada 25 Ogos Dalam Satu Artikel Bertajuk Jadi Kerajaan Yang Pikul Amanah Bukan Maki Hamun Orang Kata Anwar Ini Pasti Satu Keputusan Yang Besar Dari Datuk Seri Anwar Ibrahim Kepada Kepimpinan Kepimpinan Pembangkal Khususnya Perikatan Nasional Dan Mungkin Kepada Musuh-musuh Anwar Di luar Sana Sedara-sedara Sekian Saja Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Mendekan Butang Like Share Dan Subscribe